Intro Anak-anak SD Kansius Keprabon 2 Surakata Pembelajaran 2020-2021 Para orang tua Para guru karyawan Yang kami banggakan Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Berkandalem Salam sehat dari kami semua Para guru karyawan SD Kansius Keprabon 2 Surakata Pada hari ini Pada kesempatan ini Kami akan menyampaikan Program kerja sekolah Terutama Kami fokuskan selama masa Pandemi COVID-19 ini Sebelum Kami sampaikan program kerja sekolah Ada banyak hal yang harus kita syukuri Di dalam tahun pacaran 2019-2020 Yang pertama Kita bersyukur pada Tuhan Bahwa tahun pacaran 2019-2020 Dapat berjalan dengan baik Itu semua karena kemurahan Tuhan Terlebih Sejak pertengahan Maret yang lalu Terjadi pandemi COVID-19 Dalam situasi yang tidak pasti ini Kita bisa melewati dengan baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak-anak SD Kansius Keprabon 2 Menjadi lebih baik Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini Demikian pengantar dari saya Selaku kepala sekolah Kita selalu berdoa Mohon rahmat Tuhan Semoga kita selalu sehat Selalu kuat Aku punya manggat Mari kita kelihatkan Dia-dia Seolah kita Kanisius Yes Keprabon 2 Percaya Aku Hebat Pasti Bisa Terima kasih Berkatukan Rimpah untuk Kita semua Berkatakan Pagi orang tua murid SD Kansius Keprabon 2 Surakarta Dan juga anak-anakku Dari kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Salam sehat selalu Perkenalkan Saya Ibu Dian Ratna Sari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Untuk menyampaikan beberapa informasi penting Berkaitan dengan kurikulum Di SD Kansius Keprabon 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2020-2021 Untuk itu Marilah kita Saksikan beberapa materi berikut ini Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Di SD Kansius Keprabon 2 Surakarta Akan diatur dengan ketentuan sebagai berikut Pembelajaran jarak jauh Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat Pembelajaran dimulai pukul 7.30 Diawali dengan doa pagi bersama Menggunakan aplikasi Google Meet Anak-anak wajib memakai seragam Sesuai jadwal Selama pelaksanaan doa pagi Guru akan memberikan materi Setelah doa pagi sampai dengan pukul 11.30 Sedangkan hari Sabtu Anak-anak menuliskan refleksi Pembelajaran jarak jauh Selama satu minggu Di buku refleksi masing-masing Dan ditanda tangan oleh orang tua Aplikasi yang digunakan sekolah Untuk mendukung pembelajaran jarak jauh Antara lain Google Classroom Google Meet WhatsApp Dan Youtube Tujuan penggunaan Google Classroom Antara lain Untuk menyampaikan materi Dalam format Word PDF PPT Atau Video Untuk menyampaikan penugasan tertulis Dan juga penugasan keterampilan Untuk penilaian harian Penilaian tengah semester Dan penilaian akhir semester Untuk membantu anak-anak Memahami materi Yang akan dipelajari Bapak Ibu Guru Akan memberikan materi Dalam format Word PDF PPT Atau Video Semua materi ini Akan dikirimkan Di Google Classroom Setelah mendapatkan materi Dari Bapak Ibu Guru Anak-anak juga wajib Mengerjakan tugas Dari Bapak Ibu Guru Baik itu tugas tertulis Maupun tugas keterampilan Tugas tertulis Anak-anak harus mengumpulkan tugas Paling lambat pukul 21 Sedangkan tugas keterampilan Anak-anak diberi kesempatan Untuk mengerjakannya selama 3 hari Penilaian harian Dilaksanakan setiap akhir tema Diatur oleh guru kelas Atau guru mata pelajaran Penilaian tengah semester Diagendakan pada tanggal 14 Sampai 19 September 2020 Penilaian akhir semester Diagendakan pada tanggal 28 November Sampai 5 Desember 2020 Pelaksanaan penilaian harian PTS1 Dan juga penilaian akhir semester Menggunakan Google Form KKM atau Kriteria Ketuntasan Minimal Di SD Kanisius Keprabun II Surakarta Menggunakan KKM Tunggal Dimana setiap muatan pelajaran KKM-nya adalah 75 Tujuan penggunaan Google Meet Di antaranya Untuk doa pagi Dan bacaan kitab suci Doa pagi dan bacaan kitab suci Akan diatur oleh guru kelas Sesuai dengan nomor absen anak-anak Setelah doa pagi Bapak ibu guru dan anak-anak Bisa meluangkan waktu sebentar Untuk bertegur sapa Supaya kegiatan akan lebih bernak Sesekali bapak ibu guru juga akan melakukan Pembelajaran singkat dengan Google Meet Pelaksanaan diatur oleh guru kelas masing-masing Tujuan penggunaan WhatsApp Di antaranya Untuk memperlancar komunikasi Antara guru dengan orang tua murid Sehingga diusahakan semua orang tua murid Tergabung dalam grup WhatsApp Surat edaran juga akan disampaikan Oleh sekolah melalui WhatsApp group Tujuan penggunaan YouTube Selain materi berupa Word PPT PDF Bapak ibu guru juga akan menggunakan video Untuk menyampaikan materi Supaya anak-anak tidak bosan Dengan materi yang diberikan oleh bapak ibu guru Link video akan dikirimkan lewat WA Ataupun Google Classroom Demikian bapak ibu dan anak-anak Gambaran umum tentang pembelajaran jarak jauh Di SD Kanisius Keprabun II Surakarta Pelaksanaan secara lebih rinci Akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing Terima kasih atas perhatian bapak ibu dan anak-anak Tuhan memberkati Selamat pagi orang tua murid dan anak-anakku Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 Salam sehat untuk kita semua Kami berdua Saya Ibu Yulita Eti Dwiastuti Dan Saya Ibu Benedikta Sumaryanti SPD-SD Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Akan menyampaikan Tata tertib siswa-siswi SD Kanisius Keprabun II Surakarta Tahun Pelajaran 2020-2021 Terkhusus tentang PCJ Pembelajaran jarak jauh Di masa pandemi ini Selamat Menyaksikan slide-slide berikut ini Tata tertib SD Kanisius Keprabun II Surakarta Tahun Pelajaran 2020-2021 Ketentuan Umum Tata tertib sekolah Dibuat berdasarkan nilai-nilai Yang dianut sekolah Dan masyarakat sekitar Tujuannya Untuk mengatur kehidupan bersama Sehingga kegiatan sekolah Dapat berjalan dengan baik Guru dan karyawan Juga dapat memberikan pelayanan dengan baik Anjuran Semua warga sekolah Semua warga sekolah Dianjurkan untuk menaati tata tertib Yang berlaku di SD Kanisius Keprabun II Surakarta Selama masa pandemi Dengan PJJ Salah satu kuncinya adalah komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru Aturan akademik Non-akademik Dan tata tertib sekolah Semua tata tertib tersebut tertuang dalam buku peraturan akademik dan tata tertib siswa Tahun Pelajaran 2020-2021 berbentuk buku saku Buku tersebut akan dibagikan Selama masa pandemi Hanya beberapa tata tertib yang dapat diberlakukan Tata tertib sekolah selama pembelajaran jarak jauh Yang pertama Sebelum pembelajaran dimulai Siswa wajib mengikuti doa dan renungan pagi bersama dengan tertib dan hikmat Pelaksanaannya secara bergili Dua Siswa wajib meminta izin guru kelas Jika berhalangan mengikuti doa dan renungan pagi Tiga Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah selama mengikuti doa pagi Empat Siswa wajib menjaga kerapian rambut Siswa dan siswi yang diamati selama mengikuti doa dan renungan pagi Lima Siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu Pelaksanaan teknis tata tertib dan sanksi Pelaksanaan teknis tata tertib dan sanksi terdapat di buku tatib halaman 37 sampai dengan 41 Pelanggaran yang diamati selama BCJ Satu Mengumpulkan tugas terlambat di hari berikutnya dianggap tidak mengerjakan tugas Dua Mengumpulkan tugas terlambat masih di hari yang sama Tiga Membolos tidak izin saat berhalangan mengikuti doa pagi Empat Tidak memakai seragam sesuai ketentuan Lima Siswa berambut panjang atau dicat Penghargaan atau reward Secara terperinci terdapat di buku tata tertib halaman 44 sampai dengan 45 Selama BCJ penghargaan yang diberikan Satu Poin lima diberikan untuk siswa yang mendapat nilai 100 pada saat penilaian harian PTS, PAS, dan PAT Dua Kepada siswa yang berhasil meraih kejuaraan lomba Baik lomba akademik maupun non-akademik secara online Bentuk apresiasi bagi anak-anak yang berprestasi akademik dan non-akademik Satu Penambahan poin reward di buku tata tertib Dua Diumumkan pada saat upacara pendera Dan didokumentasikan Tiga Dilaporkan ke yayasan setiap bulannya Empat Setiap akhir tahun Akan mendapatkan penghargaan dari sekolah Kegiatan sekolah Ada tiga kegiatan sekolah Satu PBS Pengembangan takat siswa Dua Intrakurikuler Tiga Ekstrakurikuler Selama masa pandemi Kegiatan sekolah tersebut ditiadakan Kecuali Kegiatan coding Dan faktorial Bagi yang berminat Supaya segera mendaftar Melalui Tata usaha Keterangan lebih lanjut Akan disampaikan Melalui guru kelas Prestasi akademik Prestasi akademik Tahun pelajaran 2019-2020 Berikut bisa dilihat bersama Prestasi akademik maupun non-akademik Di tahun pelajaran 2019-2020 Begitu Semua kami Sampaikan Kami Mengucapkan Terima kasih Kami mengajak Anak-anak Untuk ikut serta Meneruskan jejak Kakak-kakak Untuk Berprestasi Bersama SD Ganesius Keprapon 2 Berikutnya Kami sampaikan Slide-slide Anak-anak Yang berprestasi Yang mendapatkan Poin Tertinggi Di setiap Temas Bersama Seypuk Ganesius Mereka Zang Kami 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1